Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Apa? Suudan Suudan, ya rakyatmu Ini bakat-bakat Suudan Suudan tapi di bahasa ikhtiat Bahasa halusnya Suudan itu? Jadi ada orang merayu bisnis Terus saya rapati percaya, di bahasa Suudan kan dosa Lepasih langsung investasi, wah ikhtiat, hati-hati Bahasa halusnya Suudan itu? Ada ada Tapi kalau pastikan, saya syukur dengan mereka Syukur sekali, karena tadi ini wasiatnya Mbak Kulau, Bapak ini Mbak Fatimah, Mbak Kulau kandung ini Buang ke Durmati itu Kudus Karena keluarga beliau yang paling Durmati itu Kudus sama Lasem Karena Mbak beliau itu orang Rasem Ibu Ed yang Kudus Mbak Kulau ini di Darah Lasem, di Darah Putih Sekulau di Darah Tuban Jadi keluarga besari Bapak ini Yang di kampung Siti Syariat Siti Syariat itu Mbaknya Sunan Bunang Jadi di kampungnya Bapak itu Dekat Ibrahim namun Asma Rokoti hanya dua kilo Disitu rata-rata, rata-rata Kulau betul memastikan rata-rata itu Dulu didian zaman Siti Syariat Siti Syariat itu Mbaknya Sunan Bunang Maksudnya itu cara sana itu harus benar Sekulau ngaji tentang Mbak Sopo segera orang Mbak Jadi itu harus benar Cora lajur itu benar Semalai masalah muridku gitu Iya tapi itu zaman akhirnya apaan Benku Sekarang rame-rame itu Pokoknya tak warai Aku itu sudah jawab jawaban Aku seniru Syedina Ali karena mawahu Sampai nak ketemu pengirahan Ha guru-gurumu benar kok muridmu benar Tak jawab pokoknya Mada apa sih? Syedina Ali Syedina Ali tahu ditahui Kita-kita ini pernah dipimpin Abu Bakar Umar Itu baik-baik saja Ketika kau pimpin Istam ini kacau Banyak perpecahan gini-gini Jawabnya Syedina Ali Waktu Abu Bakar pas mimpin Itu anak buahnya apa-apa kayak aku Pas aku mimpin anak buahnya kayak kue Jadi Syedina Ali itu pernah disalahkan Sama umatnya Dulu Islam dipimpin Abu Bakar Umar itu Tidak banyak konflik Ketika itu Syedina Ali kan banyak Tak warai Caranya ngeles no Jadi aku ngerti Ha Kue ku bener Pas mimpin dati kiayu Muridnya kadas Pas ku lo dati kiayu Istraus nang cilu ini Jadi aku sedue jawaban ngeles no Ngeles kue do Kuk politikus ya lo Maksudnya Syedina Ali itu Mumpin tertentu Ya akhirnya si takok kelakep Wah Mena yuk wah Semtakok bareng Kan dia nyongkone Syedina Ali itu terpojok Dengan pertanyaan seperti itu Beliau itu Malasan Iya Zaman Abu Bakar stabil Itu mereka pas beliau mimpin Umatnya kaya Aku Maksudnya kaya aku wongyapian Pas aku mimpin Umatnya kaya Ya itu Ya itu Lanya aku mimpin Zaman Bahamu sugey Itu juga buyut Anak Pas kediman kaya mimpin Ya wess Akhirnya karen terus no Aku tahu turunan ke delapan Dulunya ini buyutku Itu pitung turunan gantik Lagi kok mimpin Aku turunan ke delapan Pas sentik Mimpin 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 Lagi kok bodoh Biasa turunan ke delapan Tapi itu meriki turunan ke delapan Sengalim itu sekuat Guskayu Mba Sahaliku Sakdure Gitu Kondok ini kan mulai Misalnya ibu itu Kula ibu Mba Mba Sofia Mba Hafsa Mba Maksum Mba Soleh Mba Asnawi Sepuh Kula mpun ke delapan ya Aman ya Zek Tak ada mitos itu bisa dilawan Apa Hahahaha Apa Duri Atam bal Tuhan apa Nabi Muhammad Nabi Ibrahim turunan ke berapa Sakdure berapa Oh sakdure walu Tapi aman Apa Saya itu Apa Pakai mu Kedam Kau kaji nabi pun Aman jadi mitos itu bisa dilawan apa? dilawan tapi gak kira bisa ngelawan ya mau pas malah ada yang telus tuntas mbak Yalim putuhnya bodoh maka itu malah parah menang orang anti putuh gak suka malah menang mbak Yalim putuhnya melarat maka dunia ini tidak ada Bapak Ewa itu maka menang tapi kalau suon ngaji niki rilek tapi kalau suon sanat itu dijaga apa sanat itu saking menghormati ke Mbah Mun saya dulu ngaji beliau faidul khobir fi ilmi tafsir karena Mbah Mun sendiri yang baca dulu saya masih ingat ngaji faidul khobir karena saya itu hafal Qur'an sehingga saya paling disayang karena ya tadi selain faham saya hafal Qur'an sehingga saya sering diminta neruskan ayat ya terus sering dua jari sendiri sama Mbah Mun sampai sekarang kitab itu masih saya pelajari itu dikarang oleh Habib Syed Alawi bin Abbas sama Syed Muqsin al-Musawwa itu orang mana itu Kang Ali Palembang jadi duetnya Syed Alawi itu sama orang Palembang SD nya masih di Palembang terus beliau hidup di Mekah kawan dekatnya beliau dicat nyarahin apa ataisir fi ilmi tafsir jadi apa faidul khobir jadi orang Indonesia itu luar biasa era dulu ada Mbah Mahfud Senawawi Raden Asnawi era modern banyak termasuk sekarang ada Mbah Mun Mbah Mun Kabuntur itu seandunya nyolati karena ya diakui kapasitas internasional terus apa faidul barokatnya Mbah Erwani juga diakui ulama-ulama Mesir dia mikir apa sekarang itu Indonesia luar biasa terus kemarin dokter-dokter tafsir ya adalah orang Indonesia yang termasuk Mumtaz ada Pak Kureh Sihab ada Bishofu jadi Indonesia itu luar biasa anggar ngerusak ya maliku ya sudah tak jamin itu kalau orang ini ngamuk ya ngamuk ya orang-orang ya orang kita ngomong waj kayaknya tersinggung berarti tersinggungan berarti mudeleknya kok tersinggung 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 karena kita secara sanat gak ada masalah kapasitasnya internasional semua semua era modern dulu termasuk Dokter Mumtaz di Al-Azhar Pak Kureh Sihab ke Siwafur selalu ada orang Indonesia Murid Kesahangan Nisaat Muhammad dulu-dulu ya termasuk orang Indonesia Gus Naji, Ustad Tehya ya seputar orang Indonesia mulai ini masalah UPR UPR bagi generasi ini harus buktikan bahwa sanat itu masih berlaku keren itu masih apa anggar ora ya saku dati Sidinali mah maksudnya 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 dokumen jawabannya gue siap-siap gak gagal tetiki ya harus dijawabannya ya muka-muka orang gagal tapi yang jelas gue pastikan sanat itu harus dijaga baru kayaknya baca kitab kitab itu itu senang dulu saya itu ya rapatnya tak perhatikan kodawayukot daruk koblakaulihi ta'ala iya kanak buduhku dulu saya tak sama perhatikan bareng tangan-angan iya iya kanak buduh maknanya kepadamu kami nyembah misalnya Allah yang ngertikan itu kanji Nabi ya kacau tapi orang-orang yang ngertikannya Allah mengwahya kalau ngertikannya Allah ya mesti ngertikannya Allah tapi kalau Allah yang langsung ngertikannya kanji Nabi kan maknanya jadi kacau kan karena berarti maknanya kepadamu aku nyembah akhirnya mufasir winter sebelum iya kanak buduh ditakdirkan kata kulu berarti beri Allah ketemukan di Nabi kira-kira seperti itu senabi diwarikul ya Muhammad iya kanak buduh kan terus bener terus ya weh berarti yang kita baca itu kalamuwah yang sudah kita tirukan sehingga ya sudah ketika iya kanak buduh ya di Allah darani kita ya kita pelafat kalimat itu ketika kita solat iya kanak buduh pelafat kalimat itu ya kita 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 kepada meskipun asal-usul itu tentu kalah kalamuwah paham ya tapi harus bayangkan Allah ngertikan itu yang kue lah terus maknanya ini piye dul dul paham ya dong ya maksud Allah ngertikan ini yang kue ih dinas sirotong aku duduknya dalam piye terus buka korak karu-karuan ya mestiwanya sederungnya ini loh ceng ke nak dungo tak warai ih dinas terus kue niruk ya dong ya klir ya klir ya ya klir ya awas nak salah deni wong so gue deni wong terangut bolan salam 10 10 12 10 Terima kasih.